Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat kembali menangkap pengedar barang haram jenis sabu dan ektasi selama periode Januari tahun 2023. Setidaknya terdapat tujuh tersangka dalam penyelagunaan narkoba tersebut. Dari tujuh tersangka tersebut terdapat pasangan suami istri atau pasutri. Dalam konferensi pers Polres Tanjung Jabung Barat pada Rabu 25 Januari 2023, terdapat ungkap kasus yang berhasil dilakukan saat narkoba Polres Tanjung Jabung Barat. Dalam konferensi pers ini, polisi telah mengamankan tujuh tersangka penyelagunaan narkotika jenis sabu dan ektasi. Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Padli menyampaikan, selama periode Januari 2023 ini, kasus terbesar yang ditangani jajaran Polres Tanjung Jabung Barat yakni kasus narkotika, sebab terdapat tujuh tersangka dan 553,86 gram bruto jenis sabu serta ektasi 0,38 gram bruto. Namun dari tujuh tersangka yang berhasil diamankan, ungkap kasus pasutri yang menjadi tangkapan barang bukti yang terbesar jenis sabu dan ektasi. Dijelaskan Kapolres bahwa ungkap kasus pasutri pengedar narkoba jenis sabu ini berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi sabu di kota Kuala Tungka. Dan berdasarkan informasi tersebut, saat narkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung bergerak cepat, kemudian polisi berhasil mengembangkan RH 31 tahun dan barang bukti 3 buah klip plastik sabu. Kemudian polisi juga melakukan pengembangan dan penggeledahan kembali, dan berhasil mengembangkan HS dengan barang bukti 5 buah paket sabu dan 1 butir ektasi, serta kembali melakukan pengembangan di BTN Permata Berlian dan kembali mengembangkan 9 paket besar sabu dan 14 paket kecil sabu. Diketahui RA dan HS merupakan pasangan suami istri, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pasutri ini dikenakan beberapa pasal, yakni pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2, jumto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Tersangka Kepua melaksanakan penangkapan terhadap Tersangka RA, kemudian dari Tersangka RA diamankan 3 buah plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya, sekitar pukul 20.30, tim kami melaksanakan pengembangan, kemudian melaksanakan pengembangan di sebuah rumah milik Tersangka HS. Dan dari beberapa tersebut, didapatkan 5 buah pake narkotika jenis sabu, dan 1 buah atau 1 butir ekstasi. Lebih lanjut, Kapolres AKBP Padli menambahkan, bahwa dari 7 tersangka yang diamankan tersebut, Polres Tanjap Barat berhasil mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 553,86 gram bruto, dengan total jika diuangkan sebesar 720 juta rupiah, dan menyelamatkan jiwa manusia sebanyak 2.770 jiwa. Sampai datang hari ini, total panggung bukti sabu yang berhasil ditamankan seberat 553,86 gram. Jadi apabila dikalkulasi dengan indeks harga per gramnya 1.300.000, kurang lebih seharga 720 juta. Mendekstasi dengan indeks yang sama, Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.